Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Jika daya baterai di HP Oppo kalian sudah dirasa boros ataupun cepat habis maka sudah saatnya kalian melakukan penghematan daya di HP Oppo supaya untuk daya baterai menjadi lebih awet dan tidak cepat ngedrop Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah sekali karena sudah ada fiturnya di HP Oppo ya Caranya silahkan kalian buka menu setelan atau pengaturan yang ada di HP Oppo kalian Kemudian scroll ke bawah dan pilih baterai seperti ini Kemudian jika sudah, disini kita pilih penggunaan baterai menurut aplikasi Kemudian disini kita pilih optimalkan penggunaan baterai Oke, disini ada beberapa langkah untuk melakukan penghematan daya baterai Yang pertama adalah ubah kecepatan refresh layar menjadi 60Hz Dan jangan khawatir karena dengan merubah kecepatan refresh ini tidak akan menurunkan performa HP kalian Setelah itu disini ada lagi matikan layanan lokasi Tetapi efek sampingnya kalian tidak akan bisa melihat lokasi kalian ya Jadi nanti tidak akan bisa share lock Kemudian aktifkan kecerahan otomatis Nah ini ketika kita ada di tempat gelap maka secara otomatis layar HP akan menyesuaikan ya Kemudian disini ada lagi tutup aplikasi yang menguras baterai Disini ada beberapa aplikasi yang berjalan di latar belakang Disini kita checklist saja untuk menonaktifkannya Kemudian ada lagi ubah waktu layar mati otomatis menjadi 30 detik Ya, untuk layar HP saya ini akan mati otomatis setelah 5 menit ya Kalau ingin lebih hemat, tentu saja kita buat menjadi mati otomatis setelah 30 detik Berikutnya ada lagi matikan cahaya tepi Cahaya tepian ini akan menyala ketika ada notifikasi Kita bisa menonaktifkannya supaya baterai lebih awet lagi Kemudian ada lagi matikan gestur udara Kita matikan Aktifkan mode gelap Ya, disini kita aktifkan saja ya Jadi untuk HP akan masuk ke mode gelap Supaya baterai awet Berikutnya langsung saja disini kita pilih hemat baterai Oke, bisa kalian lihat Untuk mode HP berubah ke mode gelap menjadi seperti ini Masih ada satu lagi disini matikan layanan lokasi Tetapi saya abaikan saja Nah, dengan melakukan langkah ini Baterai kalian akan menjadi lebih awet lagi dari biasanya Silahkan perhatikan dan saya sudah mencobanya Oke, itu dia trik singkat pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton